Gigi berantakan pada bayi itu bisa saja terjadi, kenapa? Karena rahang bawah dari si bayi ini lebih sempit, kurangnya lebih sempit dari rahang bawah normal pada umumnya. Jadi kalau misalnya rahang bawah yang lebih sempit, maksudnya gigi yang mau tumbuh itu akan cari tempat yang enak aja di mana yang tempatnya cukup luas untuk si gigi bisa tumbuh ataupun erupsi dengan sempurna. Makanya kadang-kadang terjadi berantakan satu kanan, satu kiri, satu lebih ke belakang. Sebelum kita lanjutkan videonya, subscribe dulu ya, lalu nyalakan tombol loncengnya. Pertumbuhan gigi pada bayi terkadang bisa berantakan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah rahang bawah si bayi ini ternyata lebih kecil dari ukuran normal. Nah kalau misalkan rahang bawahnya ini ternyata lebih kecil, lebih sempit, otomatis pada saat gigi mau erupsi, gigi mau tumbuh, dia akan memerlukan ruangan yang cukup supaya si gigi bisa sempurna keluarnya. Kalau ruangannya tidak ada karena rahangnya menjadi permasalahan lebih kecil, lebih sempit, otomatis si gigi akan cari aja tempat yang kira-kira nyaman buat si gigi untuk keluar. Jadi satu bisa ke kiri, satu ke kanan, satu lebih ke depan, karena dia lihat, dia rasa wah ini tempatnya lebih luas di sini, dia akan langsung secara otomatis cari tempat yang lebih enak untuk dia keluar. Jadi itu bisa dikarenakan rahang bawahnya, space-nya kurang atau sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada bayi yang lahirnya berat badannya di bawah normal, di bawah rata-rata, itu bisa mempengaruhi. Bayi lahir prematur, itu bisa mempengaruhi. Dan yang paling nggak enak nih, yang udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya, karena genetis, ya kan? Karena udah turunan dari keluarga, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Masa pertumbuhan gigi pada bayi, secara general ya, kita kategorikan lima. Yang pertama, gigi seri yang di tengah, atas dan bawah, rahang atas dan rahang bawah, itu biasanya tumbuh sekitar usia 6-10 bulan. Lalu bergeser ke gigi seri yang di sampingnya, atas dan bawah juga, 10-16 bulan. Lalu bergeser lagi ke gigi taring, atas dan bawahnya itu, itu sekitar 16-22 bulan. Bergeser lagi ke samping, gerahang kecil, itu lebih cepat biasanya, itu sekitar 13-19 bulan. Dan yang terakhir, gerahang paling belakang, atau biasa kita sebut dengan second molar, itu 23-31 bulan. Pada dasarnya, bayi itu kan terlahir, tidak ada gigi yang sudah muncul, ya kan? Giginya berada di permukaan gusi, masih ada di dalam tulang nih. Terus, tadinya kan rata nih gusinya seperti ini. Dia rewa, kenapa? Karena tiba-tiba terjadi robekan nih di gusi, ya kan? Karena si gigi mau keluar. Robekan dari gusinya itu, sensasinya sangat tidak enak. Jadi, seperti menyayat pada si bayi, tapi kan otomatis si bayi nggak bisa ngomong, ya kan? Karena sudah tidak enak, rasanya ada gigi yang keluar, terus ditambah dengan biasanya, disertai dengan demam. Wah, itu lebih enak lagi. Ada kolerasinya, biasanya seperti itu. Karena tumbuh gigi, biasanya nanti demam. Karena kan pada saat terjadi robekan dari si gusi itu kan, otomatis terbuka. Kalau misalnya dia terbuka, ya bisa saja. Bakteri ada yang masuk, kalau misalkan dikasih mainan, dia gigit-gigit mainannya misalkan kotor. Nah, itu akhirnya bisa mempengaruhi juga mata dengan demam. Pada saat bayi tumbuh gigi itu kan, ada sensasi rasa yang tidak enak. Karena dia bayi, otomatis dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata, apa yang sedang dia alami. Tapi, mungkin ayah dan bunda yang ada di rumah ini, bisa membantu mengurangi rasa sakit giginya dengan kasih titer, atau mainan yang khusus untuk digigit-gigit kepada si bayi. Tapi dengan catatan, mainan yang untuk digigit-gigit ini harus steril. Steril dan bersih. Kalau misalkan titer yang mau dimasukin ke dalam kulkas dulu, terus baru dikasih ke bayi, masih agak dingin-dingin, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, coba dikasih makanan dan minuman yang agak dingin. Karena itu biasanya syuting, lebih menangkan untuk si bayi. Rasanya lebih enak. Karena kan pada saat erupsi gigi, pada saat tumbuh gigi itu kan, panas ya, rasanya tuh nggak enak banget. Jadi, dengan minuman ataupun makanan yang dingin, biasanya lebih menenangkan. Bisa. Kalau pada saat nanti sudah mulai dewasa, udah mulai 12 tahun ke atas, gigi tetapnya sudah ada, sempurna semuanya, kita bisa melakukan perawatan ortodonti menggunakan kawat gigi. Nanti kita bisa atur. Jadi, chance-nya untuk terlihat lebih cantik, lebih ganteng, ada. Cara merawat gigi dan gusi pada bayi, kita lihat dulu. Kalau misalkan si bayi, ini nggak ada giginya, belum ada giginya. Jadi, hanya gusinya saja, itu kita ambil kasa yang steril. Lalu, kita bisa usapkan di gusinya. Dibersihkan seperti itu. Atau mau pakai kain yang lembut, boleh. Terus dicelupkan ke dalam air hangat, yang steril ya. Itu boleh juga. Jadi, jangan air hangat dari air keran, jadi harus air mateng ya. Boleh dialirkan juga. Terus, yang harus diperhatikan adalah, kalau misalkan si bayi ini, terbiasa minum susu formula, pakai dot. Pakai dot sambil tidur. Nah, ini sebaiknya dihindari. Karena nanti lambat laun, giginya akan grab pes, lalu akan ada yang namanya karyas botol syndrome, jadi berlubang. Jadi, karena kan minum susu botol, sambil ketiduran tadi. Jadi, itu harusnya dihindari. Gimana kalau misalkan si bayi, tidak minum susu formula, tapi minum asi, tetap harus dibersihkan juga. Jadi, habis minum asi dari payudaranya ibu, atau minum asi lewat botol, botol susu, itu tetap harus dibersihkan. Dengan kasa steril, atau kain yang lembut tadi, yang dicelupkan di dalam air yang bersih. Ya kan, air yang matang. Terima kasih telah menonton!